Intro Intro Tanya-tanya sebenarnya Bisa dijelaskan mengenai pariwisata yang terbaru di Gunung Kitul, Surah Gede ini Terima kasih untuk TV Gunung Kitul ya mas ya Yang ada hadir di Wisata Alam Berge-Gede Bahwa di khususnya kawasan paduk di Desa Ngoro, Kecamatan Paduka, Kabupaten Gunung Kitul Ada distinisi baru yaitu Wisata Alam Berge-Gede Dimana Wisata Alam Berge-Gede akan menyembuhkan Untuk perubayaan utama kami berupa Eterjun dengan ketinggian 25 meter Yang saat ini kami bundus dengan berbagai kegiatan paket pariwisata Dan pengelolaan di Wisata Alam Berge-Gede sendiri Tidak hanya Pak Daewis Tapi juga ada kooperasi jasa pariwisata yang berkalburasi dengan Pak Daewis Wisata Alam Seperti masuk sekilas info potensi yang ada di wilayah kami Ya terkait dengan antusiasi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata Memang kami menyadari tidak mudah merintis sebuah dekat atau merintis suatu organisasi Tetapi itulah yang terjadi di kami Seperti itu memang dari awal kami pembukaan memang belum begitu antusiasi Tapi semakin kesini, semakin kesini, mengunjung semakin banyak Kesadaran masyarakat juga akan semakin meningkat dan semakin tinggi Lalu untuk jalur aksesnya untuk menuju ke air terjun sendiri Adakah renovasi dari pihak terkait? Terkait dengan akses jalur menuju ke obyek utama Memang pada tahun ini Alhamdulillah dapat dana dari desa Sejumlah 125 juta untuk pembinaan akses di obyek menuju ke air terjun Dan selanjutnya juga ada rekanan dari Rajana Badra Yang selanjutnya tiga tahun ini bekerja sama aktif Dalam upaya pengembangan tidak hanya di infrastruktur Tapi juga di SDM yang ada di wisata Alhamdulillah Untuk harapannya wisata ini ke depannya bagaimana? Untuk harapan ke depan memang wisata Alhamdulillah Menjadi salah satu destinasi umbulan yang ada di kawasan koridor utara KSP4 Berada di Kejamanan Tanpado Tidak hanya di wisata-wisata yang sudah maju Tapi emberi yang ada di sini menjadi wisata umbulan ke depannya seperti itu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton